Ini posko yang di bawah kelihatan yang aku tadi tunjuk, aku arah kesini. Dan ternyata aku udah jauh sekali dari bawah, yeay. Tim aku di bawah, aku number one jalannya. Yes, seru-seru-seru. Aku akan ngambil gambar dari sini. Ini warung. Tempat istirahat orang-orang buat posko terakhir kayaknya. Ini bulung kemuncaknya ini, sampai atas tuh, gue gak tau nyampe atau enggak. Ke atas. Wow, ada yang tiduran juga. Seru nih. Camping-camping itu. Oh, sini cuma hanya pengambilan foto. Kabutnya udah mulai turun. Untung kita udah ngambil gambar banyak. Tapi pendaki semakin banyak yang naik. Ini perkumpulan juga nih. Tuh, pendaki mereka mau pada camping di atas. Ini kesana tuh ada jalan lagi ke atas. Gue coba untuk jalan menuju kesana. Yuk. Ini ada jalan motor lewat sini. Kebayang gak jalan kaki kesana. Gak tau tembusnya kemana nih. Ini jalur ke hutan mati. Kalau kita bawa beban, bawa rangsel misalkan. Wah, luar biasa nanjak. Untung saya gak bawa beban, gak bawa peralatan, gak bawa rangsel. Jadi, berasa ringan lah. Cuman, ini kabut dari asap. Belerang. Jadi, udah mulai-mulai gelap nih. Tuh. Ini jadi unjuk juga. Wah, 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 wah. Udah tertutup guys. Tertutup kabut. Dan saya ini bener-bener di atas. Wow, serem, serem, serem. Jangan deket-deket. Wow. Luar biasa. Itu yang mau pada... Tadi ketemu di bawah. Sekarang aku udah di atas banget. Dia masih istirahat. Karena mungkin dia... Oh, enggak. Sorry. Dia tadi ini... Salah jalur. Dia mau ke Saladah. Dia jalurnya ke hutan mati. Jadi, dia balik lagi. Kasian. Kalau dia jalurnya ke hutan mati. Mereka bawa rangsal dan segala macem. Bawa beban. Capek. Karena lanjak. Gitu. Jadi, kalau... Mau pada camping. Jangan salah jalur. Harus jalur kanan. Pada saat ada pertikungan. Pertigaan. Ada posko yang itu tuh. Ini nih, posko itu. Nah, jalurnya ke sana. Kalau tuh ke Saladah. Tapi kalau ke hutan mati, ke sini. Ke atas, ke kiri. Ini kabutnya udah... Anginnya udah mulai ke sebelah kanan. Jadi, enggak ke arah sini. Lumayan lah. Keren. Ini menuju hutan mati. Ini menuju hutan mati. Terima kasih telah menonton. Kauahnya udah di bawah banget. Aku udah di atas banget nih. Tinggal sedikit lagi. Semangat. Bapak ini bawa sepeda kesini. Gila. Parah. Dan di ini tuh turun naik anak tangga loh. Cuman memang jalur pertama dia arah jalur selada. Pulangnya arah sini. Waduh, Bapak ini luar biasa. Bentar lagi nyampe ke hutan mati. Yuk, sambil jalan, oke. Akhirnya... Aku nyampe juga nih... Ke... Hutan mati. Dan... Awannya udah mulai turun. Sampai banget ya Allah. Ini namanya. Ini kawasan... Hutan mati. Jadi... Kenapa dibilang hutan mati? Karena... Setiap pohon... Tidak semua tumbuh. Nih... Contohnya kayak pohon gini. Ini ada danau. Bukan danau sih. Genangan air. Mungkin kalau hujan jadi danau. Ini kita ada tulisan. Ada tulisan juga. Kita samperin tulisannya apa. Nah... Area... Tulis. Cuman di bawahnya tuh... Ini kita padeling puncak. Bawahnya tuh kita bener-bener kabut. Gak bisa ngeliat ke bawah. Yang bawahnya yang tadi aku jalanin itu. Ini... Untung pas puncak sini... Kabutnya enggak ke bawah banget. Keren banget. Ini sebenarnya kalau... Terus-terus ke arah sana bahaya sih. Karena... Longsorannya itu... Serem banget. Hmmmm. Keren banget. Hmmmm... selamat menikmati 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 Hai jam tiga 17 menit udah sampai sini oke kita lanjut lagi Buat banget ini tuh seru wak Macan ketong Hai ini nah kemarin Yesus lu Incom Hai 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 Ya Allah bener jago Makan jago guys Pernah jago Jago I uh Hai Oh 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 Kayaknya Hai 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 Aberang juga Ternyata Itulah Ternyata 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 Terima kasih telah menonton